Kemarin saya udah membahas dalam video sebelumnya, subscribernya itu sudah memenuhi syarat, tapi jam tayangnya masih jauh banget. Nah justru dalam video itu banyak banget di antara teman-teman yang berkomentar jam tayangnya udah lebih Bang Zona, udah lebih dari 5.000 jam tayang. Tapi subscribernya lambat banget. Nah dalam video ini saya akan sharing beberapa tips untuk teman-teman untuk bisa meningkatkan subscriber dengan cepat. Yang pertama tentunya kita harus mengajak penonton untuk subscribe. Ya memang untuk mengajak penonton untuk subscribe ini usahakan jangan terlalu di awal video. Contohnya nih videonya baru dibuka sama penonton tapi kita udah ngomong jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Nah dari situ penonton bisa bosan, penonton bisa kabur. Karena penonton menekan thumbnail ataupun judul video kita itu bukan berharap dia mendengar kata-kata yang seperti itu tapi dia berharap untuk melihat isi kontennya. Nah jadi tips dari saya ketika teman-teman itu mengajak orang untuk subscribe ya di awal video natural aja. Nanti di menit 1 menit atau 2 menitan baru diselipin kata-kata yuk teman-teman yang mau kepo video baru saya silahkan subscribe ya channel ini dan aktifkan loncengnya. Udah sesimpel itu aja kita mengajak penonton untuk subscribe. Secara natural aja. Jangan di awal video jangan lupa subscribe, like, komen, share, bagikan ke semua sosial media teman-teman. Nah itu yang bikin penonton itu bisa bosan bahkan bisa kabur. Kemudian tips yang kedua saya berikan cobalah teman-teman untuk membuat video short ya. Karena kan tadi jam tayangnya udah terpenuhi. Jam tayangnya udah lebih dari 4.000 jam tayang. Nah coba teman-teman membuat video short yang menarik, yang masih berhubungan dengan tema video panjangnya. Ya misalkan video panjangnya tentang mancing gitu ya. Ya cobalah buat video short yang menarik tentang mancing tadi gitu. Jadi masih relevan, masih cocok gitu ya. Karena apa? Karena biasanya untuk video short ini kalau kita sering membuat video short itu akan mendatangkan subscriber. Kan di sini kendalanya teman-teman subscribernya lambat kan. Nah jadi di sini adalah tips yang kedua saya kasih adalah coba membuat video short yang menarik dan konsisten upload videonya. Nanti dengan sendirinya video short ini akan mendatangkan subscriber. Ya ujung-ujungnya kan jam tayangnya dapat, subscribernya dapat. Ini khusus untuk teman-teman yang terkendala dengan subscriber. Subscribernya lambat banget tapi jam tayangnya sudah terpenuhi. Kemudian tips yang ketiga cobalah untuk teman-teman memanfaatkan fitur yang sudah diberikan oleh YouTube. Ya tentunya fitur untuk membantu meningkatkan subscriber. Di mana fiturnya? Fiturnya itu namanya branding ataupun watermark yang ada di dalam video kita. Cara menemukannya itu gampang banget. Teman-teman tinggal masuk aja ke YouTube Studio. Nanti di bagian menu sebelah kiri, menu penyesuaian ada gambar kembang api. Teman-teman tekan aja. Nanti di bagian menu itu ada namanya branding. Nah teman-teman tinggal buat aja di situ. Atau cari tutorialnya cara membuat branding ataupun watermark di dalam video YouTube. Banyak kok orang membahas. Nah itu juga bisa membantu untuk kita meningkatkan subscriber. Atau fitur yang paling gampang kita pakai fitur di layar akhir. Nah di bagian end screen ataupun layar akhir video kita. Misalkan teman-teman melihat video layar akhir zona tutorial. Kan ada tuh foto saya. Nah foto saya itu kalau teman-teman tekan orang juga bisa subscribe dari situ. Jadi semua fiturnya udah disediain sama YouTube. Jadi manfaatkan fitur-fitur dari YouTube. Ya seperti layar akhir tadi. Nah saya yakin di antara teman-teman mungkin belum ada yang menggunakan layar akhir. Ayo segera bikin layar akhirnya. Tampilin video upload barunya. Tampilin video upload populernya. Tampilin sekalian tombol subscribe-nya. Yang berupa foto kita. Kemudian tips yang keempat. Coba atur lagi bagian tata letak branda channel. Ya. Saya melihat ada beberapa peserta di kelas zona tutorial. Itu settingan brandanya masih belum maksimal. Kenapa saya bilang masih belum maksimal? Channelnya itu punya potensi. Channelnya itu punya beberapa video yang viral. Misalkan 10 ribu atau 20 ribu gitu ya. Tapi dia tidak ditampilkan di halaman branda. Justru yang ditampilkan di halaman branda adalah video upload barunya. Sementara upload barunya cuma 9 kali ditonton. 12 kali ditonton. Ya gimana penonton mau tertarik dengan channel kita. Jadi disini tipsnya. Teman-teman tampilkan upload populernya di halaman branda channel. Seperti channel saya Zona Tutorial. Kalau teman-teman perhatikan di halaman brandanya. Itu udah rame banget kan. Ada playlist saya kasih disitu. Ada upload terbaru saya kasih disitu. Ada upload populer saya kasih disitu. Jadi kelihatan tampilan branda channel kita itu meyakinkan gitu. Sehingga itu akan memicu untuk penonton itu subscribe. Mereka paham. Wah menarik nih channelnya. Wah bagus nih topiknya. Mereka dengan sendirinya bakal subscribe. Gara-gara settingan ataupun tata letak branda tadi. Nah gimana cara mengaturnya. Saya udah pernah membahas tuh tutorialnya. Nanti teman-teman bisa tonton deh videonya. Nanti linknya saya letakkan di kolom deskripsi deh. Cara mengatur tata letak branda. Kemudian faktor terakhir. Kenapa subscribernya itu lambat banget gitu ya. Ini sebenarnya pengaruhnya ada di konten kita. Tema konten. Ya kalau memang konten yang kita buat. Temanya itu memang tidak diminati sama penonton. Atau cara kita membuat videonya itu kurang menarik. Ya tidak berkesan di mata penonton. Maka ini juga kendala terbesar untuk seorang youtuber pemula. Yang kesulitan mendapatkan subscriber. Karena kalau orang menonton video kita tidak menarik ya. Boro-boro nonton sampai habis gitu ya. Di awal video aja mungkin udah kabur. Ya jangankan mereka untuk subscribe gitu ya. Jadi memang kuncinya ada di konten. Kalau konten kita menarik. Bisa memberikan hiburan kepada orang. Bisa memberikan manfaat kepada orang. Maka dengan sendirinya. Ketika orang menemukan channel kita. Dia dengan sendirinya. Dengan ikhlas. Akan menekan tombol subscribe. Sehingga kita akan mendapatkan yang namanya subscriber. Sama seperti teman-teman menemukan channel Zona Tutorial ini. Saya tidak pernah mencari teman-teman kan. Tapi dengan sendirinya. Video Zona Tutorial ini direkomendasikan YouTube di beranda. Kemudian ketemu nih sama teman-teman. Nah teman-teman merasa tertarik dengan konten yang saya buat. Merasa terkesan gitu ya. Jadi dengan sendirinya kan. Teman-teman subscribe channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah mendukung. Yang udah subscribe channel Zona Tutorial ini. Dan anehnya. Beberapa hari ini saya ketemu sama orang. Yang nge-DM saya di Instagram. Saya tanyain. Kakak udah berapa lama kenal sama Zona Tutorial? Baru tadi pagi bang. Baru kemarin bang. Jadi. Ternyata masih banyak ya. Buat teman-teman yang masih belum kenal Zona Tutorial. Tapi tidak apa-apa. Itu artinya. Saya masih punya peluang yang lebih luas lagi. Untuk bisa dikenal banyak orang. Untuk bisa video Zona Tutorial ini. Menyebar lebih luas lagi. Sehingga. Bisa memberikan manfaat. Untuk teman-teman. Para YouTuber pemula. Dan pastinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini. Untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton.